Selamat siang pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Lunchtop, dialog siang khas berita satu bersama saya, Cakri Millar. Dan saya, Yassi Sharif. Pemirsa, hari ini kita akan membahas topik awasi peredaran air keras. Kejadian penyiraman air keras ke penyidik KPK Novel Baswedan bukanlah kasus pertama di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penyiraman air keras telah banyak terjadi, mulai dari masalah patah hati hingga tawuran antar pelajar. Di antaranya Siti Nurjazilah atau Lisa yang disiram air keras oleh suaminya di tahun 2004. Akibatnya, hampir seluruh bagian wajah Lisa rusak. Bahkan wanita asal malang ini sempat sulit bernapas karena air keras merusak tulang hidungnya. Lisa telah melakukan 17 kali operasi pada wajahnya. Beruntung, setelah 7 tahun dirawat, Lisa diperbolehkan pulang dan kembali ke masyarakat. Sementara mantan suaminya Mulyono difonis 12 tahun penjara. Senada dengan Lisa, Dian Ulansari seorang pemandu lagu juga tersiram air keras oleh kekasihnya karena terbakar api cemburu. Pelamaji selaku pacar Dian dengan sengaja menyiram air keras ke wajahnya. Setelah dua hari dirawat, akhirnya Dian meninggal dunia di rumah sakit di Surabaya. Pada Oktober 2013, 13 orang penumpang bus PPD jurusan Kampung Melayu Grogol mengalami luka-luka akibat seorang pelajar menyiram air keras ke dalam bus. Kejadian ini dipicu tawuran antar pelajar, di mana Ridwan sang pelaku merasa balas dendam karena pernah disiram bahan kimia tersebut. Ridwan pun mendapat vonis dua tahun penjara. Sebenarnya air keras memiliki banyak manfaat jika digunakan sesuai dengan kebutuhan. Air dengan larutan asam sulfat dan klorida ini digunakan untuk air aki, pembuatan deterjen, peluruh karat besi, hingga pengemulsi bahan tekstil. Sayangnya larutan ini masih dijual bebas dan belum ada peraturan mengingat akan peredaran larutan kimia tersebut. Terkait hal ini, pihak Kementerian Perdagangan mengungkapkan telah ada keputusan Menteri No. 647 Tahun 2004 yang mengatur ketentuan impor prekursor. Artinya, distribusi air keras harus melalui impor tiriprodusen dan langsung dikirim ke industri pemakai. Pihak kedokteran menilai efek terkena paparan air keras dapat menimbulkan bekas seperti luka bakar yang bersifat permanen, merusak kornea mata hingga efek psikologis yang panjang. Selanjutnya, membasuh luka dengan air mengalir dapat menjadi pertolongan pertama jika kulit terkena air keras. Itu tindakan brutal yang saya mengutuk keras dan saya perintahkan kepada Kapolri untuk dicari siapa. Jangan sampai orang-orang yang punya prinsip teguh seperti itu dilukai dengan cara-cara yang tidak beradab. Saya kira ini tidak boleh terulang hal-hal seperti itu. Untuk kasus penyiraman kepada novel, Presiden Joko Widodo mengutuk keras pelaku dan memerintahkan Kapolri segera mengungkap kasus penyerangan tersebut. Pengawasan peredaran air keras haruslah diawasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya, awasi peredaran air keras menjadi topik kita siang ini. Kita langsung menyapa narasumber yang harus dulu. Selamat siang, Dr. Erna, dan juga Pak Agus. Ini kalau kita melihat awasi peredaran air keras. Tapi nyatanya banyak contoh-contoh kasus yang terjadi seperti yang terakhir juga ada. anak SMK, tawuran seperti itu, mereka bisa mendapatkan air keras nampaknya sebegitu mudah seperti itu. Seharusnya seperti apa kita bisa mendapatkan air keras atau bahan-bahan berbahaya di pasaran? Ya, air keras ini kan zat kimia yang sebetulnya sangat banyak digunakan. Baik di industri besar maupun industri kecil yang memang dijual di toko-toko kimia yang ada di mana-mana. Dan karena mudahnya didapatkan, sehingga masyarakat pun mudah untuk membeli, untuk menggunakan. Nah, tentu kita lihat bahwa ternyata air keras ini seking mudahnya menimbulkan penggunaan yang salah digunakan. Sehingga perlu ada pengaturan yang lebih jelas. Pertanyaannya sebetulnya sudah ada aturan kan ya Pak? Di aturan tahun 2006, Menteri Perdagangan yang sudah mengeluarkan peraturan, si penjual atau distributor air keras ini harus punya surat izin usaha gitu ya, siup gitu kan. Dan jadi jelas terdata siapa-siapa saja ini toko-toko yang memang legal menjual bahan kimia. Sejauh ini yang Bapak tahu, apakah ada di luar dari itu? Atau tidak dijalankan aturan ini? Ya, memang peraturan ini seharusnya dijalankan. Namun kenyataan yang kita lihat bahwa dimiliki mudahnya, masyarakat mudah membeli. Jadi banyak yang ilegal ya Pak? Banyak juga yang ilegal. Bahan kimia, toko bahan kimia ilegal. Nah, sekarang bagaimana pemerintah memberikan peraturan juga buat para pembeli ini? Jadi selama ini hanya penjual saja yang diatur? Pembeli tidak diatur bahwa siapa-siapa yang boleh membeli? Nah, Pak Agus, dari yang Bapak tahu juga, siapa sih sebenarnya selain misalnya pembeli yang kebanyakan pembeli ilegal kalau membeli ecaran, seharusnya yang menggunakan bahan-bahan kimia seperti ini, bahan kimia berbahaya B2 ataupun contohnya air keras, siapa saja sebenarnya yang menggunakannya, yang benar dan terdaftar seperti itu? Atau yang boleh menggunakan? Ya, kalau di bahan-bahan kimia berbahaya ini umumnya yang menggunakan industri yang menggunakan bahan-bahan kimia tersebut, seperti air keras ini di industri-industri besar seperti tambang mineral itu memang dibutuhkan untuk proses ekstraksi logam-logam yang berguna tersebut. Kemudian juga di industri aki juga banyak, dan kalau industri yang kecil seperti solder itu memang menggunakan juga air keras ini untuk melarutkan logam-logam. Dan juga kalau di akademisi, jelas kita butuhkan itu untuk penelitian, baik mahasiswa maupun dosen-dosen juga untuk mengembangkan pemelitian dan juga bahan-bahan kimia itu sendiri. Jadi kalau kita melihat ada industri besar yang memang sudah membutuhkan itu, itu jelas, pasti mereka juga belinya di tempat yang legal. Kalau di tempat yang legal itu yang mungkin pernah pengalaman Bapak itu memang sudah pakai surat atau bagaimana Pak? Iya, itu prosesnya pembeliannya harus pakai invoice terlebih dahulu dan terdaftar, tercatat semuanya, berapa yang dibutuhkan. Dan siapa yang membeli, itu atas nama perusahaan gitu ya? Bukan atas nama pribadi sendiri? Bukan atas nama pribadi. Oke, itu kan untuk industri yang besar. Kalau industri kecil, menengah, bahkan hanya untuk sekedar masalah bengkel ataupun mencuci solder, itu gimana Pak? Itu siapa saja bisa itu. Itu di bahan kimia yang legal juga? Iya. Boleh? Boleh. Masalahnya pencatatannya, apakah ada atau tidak di buku penjualnya itu. Oke, berarti ini yang juga harus bertanggung jawab, sebetulnya si penjual harus aware bahwa siapa yang boleh membeli. Kalaupun memang pemerintah belum mengeluarkan regulasi terhadap siapa yang boleh membeli, harusnya penjual harus juga lebih aware untuk membantu begitu ya. Oke, kita ke dokter Erina. Kalau tadi dikatakan, air keras ini sebenarnya bisa jadi bahan untuk melarutkan seperti itu. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana saat air keras itu terkena pada kulit kita seperti itu dok. Nah, kalau ada level-levelnya tidak sih dok terkait kandungan air keras saat dia terkena kulit atau terkena organ tubuh manusia lainnya? Iya. Jadi sebenarnya bahan kimia itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, di alat pembersih rumah tangga, contoh yang pembersih apa ya? Keramik itu kadang-kadang membutuhkan bahasa kuat. Jadi kita pun terpapar sebenarnya sehari-hari untuk bahan kimia itu, tapi tentu konsentrasinya berbeda dengan yang kejadian crime kemarin ya. Jadi kebanyakan memang kalau yang kita dikenal dulu love crime namanya ya, jadi latar belakangnya biasanya itu cinta, asmara, jadi dibikin cacat orang supaya nggak mendapat jodoh lagi. Itu kebanyakan korbannya perempuan ya, jadi itu kebanyakan menggunakan asam-asam yang sifatnya kuat gitu. Jadi kalau untuk kasus itu tentu membutuhkan yang tadi bisa luka bakarnya lebih dalam, jadi tergantung konsentrasi dan jenisnya. Jadi kalau jenisnya seperti asam sulfat, konsentrasi tinggi, tentu terjadi luka bakar yang cukup dalam. Dan bedanya bahan kimia dengan karena api atau air panas, dia stay di situ ya bahannya. Dan terus prosesnya bisa terus ke dalam ya, jadi kerusaknya bisa dalam. Jadi pentingnya penanganan pertama itu harus diketahui masyarakat, karena kebanyakan yang kita jumpai itu masyarakat masih salah dalam penanganan bahan kimia maupun luka bakar. Nah, kalau melihat kejadian yang tadi Nisa atau Lisa yang tiba-tiba disiram oleh kekasihnya, atau kita merujuk kepada Pak Novel Baswedan yang tiba-tiba disiram, apa yang harus dilakukan pertama kali ketika disiram, bahkan mata kita tuh harus menutup, bagaimana gitu dok harusnya? Jadi tentu yang kita takutkan organ-organ penting ya, jadi mata itu yang paling, ini orang sasar juga daerah situ, jadi tutup mata ya betul, terus harus langsung mencuci dengan air mengalir, paling tidak 20 menit. Bahkan kalau di laboratorium biasanya kan memang ada alat khusus ya Pak ya, stasiun khusus untuk itu. Tapi kalau di rumah tangga kejadian itu cari air mengalir di bawah kran, kalau perlu mandi, airnya terutama di daerah mata tuh lebih lama dialirkan gitu. Itu bisa meminimalisir rusaknya? Meminimalisir rusaknya. Iya, jadi dia prinsipnya kontak dan melarutkan, jadi mengurangi, dilusi ya kita bilang, dia mengencerkan, jadi semakin konsentrasinya akan sangat berkurang. Itu kan kita berusaha ya untuk agar tidak berkepanjangan panasnya atau masuk ke dalam gitu ya air keras tersebut, jadi terus aja di bawah kran, terus kita... Terus aja di bawah kran sambil telepon, jadi lebih baik tenaga medis yang datang. Jadi daripada kita cari, lebih baik kita lama kontak. Oke, tidak bisa ada yang datang tenaga medis ke rumah, kita harus berangkat ke rumah sakit. Kalau kita lihat rumah sakitnya agak sedikit jauh, kita contoh mungkin ada yang 20 menit sampai sekitar 1 jam misalnya. Nah, dalam jangka waktu 1 jam ini, mungkin apa alat yang bisa untuk meredam itu dok? Tetap dengan air mengalir, yang penting minimal 20 menit. Mungkin dioles apa, diopotik atau bagaimana dok? Jadi bagus pertanyaannya, bisa dengan kain bersih, kita basahkan lembakan gitu untuk dikompres di daerah yang terkena luka bakar. Oke, jadi lumayan ya, jadi untuk karena perjalanan jadil 1 jam ini kan juga sudah sangat terus panas gitu ya. Tapi kalau di Jakarta sih rata-rata setiap perumahan nggak ada yang sampai 1 jam lah ya. Jadi biasanya ke rumah sakit terdekat nggak harus di rumah sakit besar ya, bahkan ke dokter juga mengerti cara penanganan. Karena paling penting itu itu, jadi penanganan di awal, minimalisasi kontak dengan air mengalir itu sangat penting. Paling tidak dengan kain basah ya, untuk menahan itu. Sesudah diencarkan tadi ya, di luar tadi. Dan dari segi akademisi juga mungkin penelitian-penelitian di laboratorium itu juga standar hal yang harus diketahui dan dilakukan. Ada fasilitas yang sudah disediakan juga ya Pak Abus? Oh iya, kita setiap mahasiswa yang ingin melakukan pelitian itu harus diberikan sebuah pemahaman terlebih dahulu tentang safety. Bahwa semua bahan kimia adalah berbahaya, bahkan garam pun juga berbahaya kita anggap gitu ya. Oke. Di lab itu kita ada safety, air washer juga, jadi kalau standarnya terkena bahan kimia, langsung mandi di situ juga, atau mencuci mata di situ juga. Nah kalau standarnya kaitannya dengan air keras atau asam-asam kuat, kadang juga di-treatment juga dengan senyawa basah gitu. Nah kalau di rumah tangga juga ada sebetulnya soda kue. Oh iya, sebenarnya berbahaya jika ada kontak langsung? Maksud saya, itu bisa juga untuk menetralisir. Oke. Jadi kalau seandainya... Soda kue untuk menetralisir? Menetralisir asamnya. Oh. Jadi kalau kena itu... Kena air keras? Kena air keras, dengan soda kue kan keasamannya berkurang. Oke, jadi bisa dioles soda kue gitu? Iya, artinya bisa juga gitu untuk mengurangi. Oke. Itu lebih cepat menguranginya. Oke, P3K-nya ya sebelum memang menuju ke rumah sakit untuk penangannya yang lebih serius. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lanser, kami kembali usai saja deh.